Hai sepeda ini disebut rengkek cilik oleh pemiliknya atau cargo bike nama lain dari sepeda kopak atau sepeda buat angkut barang balik lagi di cari cara channel dengan saya Iham Paito kali ini saya mau mencoba sekaligus bike-check sebuah sepeda kargo atau biasa disebut cargo bike yang dimiliki oleh Om Yogi Widya Om Yogi ini termasuk golongan Sultan sepeda Nusof gak hanya banyak sepedanya tapi wakeh yang kali ini saya naiki ini adalah mini cargo milinya Om Yogi yang asik apa selain sepeda ini yaitu framenya handmade sop dan partnya dari barang bekasnya Om Yogi ya yang ada di kedus simponannya itu sop yang gak kepake itu dipasang di frame ini buset kok keren gini ya kalau kalian tahu mini cargo ini cukup unik terutama pada raknya noh lihat kan kalian tuh tuh lihat lihat sambungan raknya itu langsung ke fremenya sob bukan terpisah atau biasanya terpasang pada forok sepeda sedangkan ini langsung baik rak depan maupun belakang jadi fungsinya lebih kuat sob dan juga tidak mengganggu handling sepeda saat sama barang sebagai informasi tambahan frame sepeda ini dipesan dengan harga sekitar 1,3 jutaan sob wah ciamik banget dapat frame dan fork kita lihat lebih detail aksesoris yang menempel yaitu sudah terdapat jalan kabel rim dan operan terdapat pivot untuk vidik dan juga pangkon buat master rim kalau ingin dijadikan disedit bisa sebenarnya buat support roda kecil ukuran 20 inci ini dipakailah bahan besar sekuali pickable serta diperpadukan dengan hoop freehoof dan pelek kinetic sudah berasakan mewahnya sepeda ini pada bagian pengereman sepeda ini menggunakan trik-tip campuran sob ya ini trik lever nya merek Romek dan trik-tipnya merek trik pada bagian stem menggunakan zoom tetapi juga di versi spacer lebih panjang sob dan ditambah enak ya ini tergantung pilihannya yang pengguna sih stand nya ini yang agak mewah sob ya mungkin kayaknya tembahan sepeda ini juga menawarkan kenyamanan meskipun diperuntukkan buat ct-back yaitu groupset 8-speed dengan triptor Shimano dan RD Shimano Autos crankset sepeda ini adalah campuran sob antara arm ion dan centring nya light blue nah centring ini menggunakan oval jika dicoba enak juga ternyata ini pertama kalinya saya menggunakan oval jadi berasa lebih ringan dibanding dengan centring bulat sempurna pada saat kondisi kencang sepeda ini lebih stabil dibanding mini-velo yang pernah saya buat robotnya pun tidak terasa berat juga tidak terlalu ringan sob pas manteplah pokoknya bagi kalian yang ingin tahu lebih detail tentang sepeda ini bisa kipuin fpnya umyoki video atau in2 instagramnya sob jiksdesok sekalian tanya-tanya juga boleh sob orangnya ramah tapi ya gitu habis-habisin makanan sekian dulu dari saya semoga menginspirasi dengan adanya video ini silahkan kalian bantu subscribe dan juga share video ini ke sosial media kalian dada ya dada ya seperti itu aja goodbye dada sayonara see you bye bye